Memasuki hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah, lopangan Pancasila di kota Palopo menjelma menjadi surga tekjil bagi masyarakat. Berbagai menu berbuka puasa tersedia di sini, mulai dari gorengan hingga jajanan es buah yang menyegarkan. Salah satu stand yang menarik perhatian adalah milik Abdul Rahman. Stannya selalu ramai pembeli, bahkan tak jarang, mereka harus rela mengantri untuk mendapatkan gorengan buatannya. Abdul Rahman menawarkan berbagai menu gorengan dengan harga yang terjangkau. Seperti risol mayo, martabak mini, dan bakwan dibanderol dengan harga Rp 5.000 untuk 3 buah, jalan kote Rp 10.000 untuk 5 buah, serta berbagai menu lainnya. Agar lebih praktis, Abdul Rahman membawa gorengannya dalam keadaan buku. Sehingga saat tiba di lokasi, gorengan tinggal digoreng dan disajikan dalam keadaan panas. Bagi Anda yang bingung mencari tekjil untuk berbuka puasa, wapangan Pancasila khususnya stand gorengan milik Abdul Rahman bisa menjadi pilihan tepat. Harganya ramah di kantong, porsi yang mengenyangkan, dan rasa yang lesat. Menjadikan gorengan buatan Abdul Rahman tak boleh dilewatkan. Putri Carlina mengembarkan dari lapangan Pancasila, Kota Palopo. Terima kasih telah menonton!